Buat teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Inggris, video ini cocok banget buat ditonton sampai akhir. Karena di video ini, sis Fanny bakal membahas kata kerja atau verb yang penting dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya deh teman-teman, bahasa Inggris itu gak susah loh kalau teman-teman pakai verb ini. Dijamin deh, teman-teman makin lebih percaya diri praktek ngomong Inggris. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mr. Bob, Kampung Inggris ya. Halo everyone, how's life? Great, excellent, yeay. Nah, seperti yang sudah sis Fanny sampaikan sebelumnya, di video kali ini, sis Fanny bakal membahas 25 verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris yang penting dan sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Let's check this out. Yang pertama, speak. Artinya berbicara. For example, just speak. Berbicara lah. Yang kedua, tell. Artinya memberi tahu. Contohnya, I'll tell you later. Aku akan memberi tahumu nanti. Yang ketiga, see. Melihat. Contohnya, eh did you see something? Apakah kamu melihat sesuatu? Yang keempat, bother. Artinya, mengganggu. I don't want to bother you. Aku gak mau ganggu kamu kok. Selanjutnya, help. Yang berarti, menolong. Contohnya, can you help me? Bisakah kamu membantuku? Nah, ada lagi nih teman-teman cara lain untuk menawarkan pertolongan. Pertolongan. Yaitu, journey the hand. Kamu butuh bantuan? Next, make. Artinya, membuat. I'm gonna make a bowl of salad. Aku mau membuat semakuk salad. Hmm, yummy. Talk. Artinya, berbicara. For example, I'll talk to you later. Next, take. Artinya, mengambil. For example, I always take this coffee. Aku selalu mengambil kopi ini. Nah, take juga bisa disandingkan dengan verb lainnya ya, yaitu care. So, take dan care itu memiliki makna yang berbeda, teman-teman. Take care bermakna hati-hati ya. Next, put. Menaruh. For instance, put away your phone. Taruh dulu HP-mu. Nah, sama seperti take, put juga bisa disandingkan dengan preposisi, yaitu put on. Nah, put on di sini artinya mengenakan. For example, put on your jacket. Pakai jaketmu. Selanjutnya, give. Give. Artinya, memberi. For instance, give me your phone. Atau, teman-teman bisa menyingkat give me dengan singkatan give me. Give me your phone. Walk. Artinya, berjalan. For instance, let's walk with me. Mari berjalan bersamaku. Stand. Artinya, berdiri. For example, please stand here. Tolong berdiri di sini. Nah, stand itu juga bisa berarti menyukai. Contohnya, kayak gini. I can't stand him. Aku tidak bisa menyukainya. Come. Artinya, datang. Come here. Datang ke sini. Atau, teman-teman juga bisa menggunakan over here untuk menyatakan ke sini. Over here. Feel. Artinya, merasa. I feel free. Aku merasa bebas. Nah, bebas di sini konteksnya adalah bebas dari tugas atau bebas dari pekerjaan. Next. Hate. Membenci. I hate him so much. Aku sangat membencinya. Next. Keep. Artinya, menjaga. For example, I like to play with your cat. Can I keep it? Aku suka banget main sama kucing kamu. Boleh gak aku yang jagain? Forget. Lupa. For example, don't forget to learn English. Jangan lupa untuk belajar bahasa Inggris. Buy. Artinya, membeli. For example, I'll buy some vegetables for you. Aku akan membelikan banyak sayuran untuk kamu. Try. Mencoba. For example, never teach. Try again. Jangan menyerah. Coba terus. Cry. Menangis. For instance, it's okay. Don't cry. Gak apa-apa. Jangan nangis ya. Lie. Artinya, berbohong. For example, I never lie. Aku gak pernah berbohong. Nah, itulah bohong. Open. Membuka. Contohnya, let's open it. Ayo coba bukain. Close. Artinya, menutup. For example, close the door. Artinya, tutup pintunya. Nah, hati-hati ya teman-teman dengan penggunaan close. Kalau teman-teman menggunakannya dengan bunyi S yang berarti close, maka maknanya bukan tutup, tapi dekat. So, kalau ketika teman-teman ingin mengucapkan menutup, pakainya bunyi Z ya, close. Untuk menggunakan kata dekat, pakainya bunyi S. Close. Cut. Memotong. I cut off communication with him. Aku sudah memutus komunikasi dengan dia. Dan yang terakhir, bring. Artinya, membawa. Bring me an umbrella. Bawakan aku payung. Ini mau hujan. Itulah puluhan verb yang wajib teman-teman hafali kalau teman-teman mau jago ngomong Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dipraktekin di rumah, di sekolah, ataupun di kantor ya teman-teman. Nah, sekarang giliran Sisvani nih yang nanya sama teman-teman. Bagaimana jika Sisvani atau teman-teman tidak memiliki pekerjaan atau sedang tidak ada tugas? Kira-kira bahasa inggrisnya apa ya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share video ini, dan subscribe YouTube channel Mr. Bob Kampung Inggris. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. See you in another video everyone. Bye-bye. Bye-bye.